Assalamualaikum bunda, ide jualan kita kali ini adalah camilan gurih yang rasanya enak banget ini bisa bunda jual dengan harga yang murah meriah aja selain itu cara membuatnya juga sangat mudah dan hanya menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana dan mudah didapatkan ini cocok banget untuk dijadikan sebagai ide camilan keluarga atau bisa juga sebagai ide jualan jika dijadikan ide jualan insyaallah ini akan laris manis yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya pertama-tama bunda siapkan roti tawar dan karena kita untuk jual seribuan gunakan roti tawar yang ekonomis aja ya ini roti tawarnya hanya 5.000 rupiah per bungkusnya ini isinya sekitar 12 lembar roti tawar yang murah seperti ini biasanya bisa bunda dapatkan di toko grosir di pasar tradisional roti tawar ini akan saya pipihkan menggunakan rolling pin tapi kalau misalnya bunda gak punya rolling pin, bunda bisa menggunakan gelas ataupun botol yang penting ini nanti hasil akhirnya pipih ya dan untuk satu resep ini bunda hanya memerlukan sekitar 11 lembar roti tawar aja setelah dipipihkan semua kemudian roti tawar ini akan saya potong menjadi dua bagian jadi nanti satu kue kita hanya menggunakan setengah lembar aja ya jadi bisa lebih hemat jika sudah dipotong dua semua, ini roti tawarnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu sekarang kita akan menyiapkan bahan lainnya siapkan satu siung bawang putih ini bawang putihnya sudah saya cuci bersih dan saya giling halus kalau bunda mau praktis, bunda bisa aja ya menggunakan bawang putih bubuk tapi saran saya gunakan aja bawang putih segar seperti ini karena jika menggunakan bawang putih segar, nanti hasilnya akan lebih wangi dan sedap nah ini bawang putihnya sudah ya ini bawang putihnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu kemudian disiapkan juga dua batang daun bawang ini yang agak besar ya bunda ini juga sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis seperti ini nah jika sudah, ini daun bawangnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu kemudian disiapkan lima buah sosis ini sosisnya yang agak kecil ya bunda ini panjangnya hanya sekitar 10 cm ini yang saya gunakan adalah sosis sapi bunda boleh menggunakan sosis ayam sesuai selera aja sosis ini saya beli di pasar harganya 700 rupiah per buahnya nah ini saya potong kecil-kecil ya bunda seperti ini dan untuk bentuknya bebas aja yang penting nanti hasil akhirnya kecil-kecil agar nanti mudah kita mengisikannya ke dalam roti nah jika sudah ini sosisnya akan kita tumis beserta dengan bawang putih dan daun bawang yang tadi sudah kita iris tipis siapkan minyak dalam wajan secukupnya untuk menumis kemudian masukkan bawang putih yang tadi sudah kita giling halus serta daun bawang yang tadi sudah kita iris tipis nah ini daun bawangnya ikut kita tumis ya bunda sampai agak kering kenapa harus agak kering daun bawangnya agar nanti kue kita lebih awet walaupun kita titip di warung ini bisa awet sampai 2 hari nah jika bawang putihnya sudah matang dan daun bawangnya juga sudah agak layu dan mengering seperti ini bunda boleh memasukkan sosisnya kemudian tambahkan juga sedikit air ini airnya sedikit aja ya bunda hanya untuk mematangkan sosisnya kemudian tambahkan juga 1.4 sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh gula pasir dan 1.4 sendok teh lada bubuk kemudian ini kita aduk rata dan ini kita masak sampai sosisnya ini matang dan airnya benar-benar menyusut dan kering nah seperti ini sudah cukup ya ini sosisnya sudah matang airnya juga sudah mulai menyusut kemudian ini bisa bunda matikan api kompornya kemudian tambahkan sekitar 1 sendok teh cabai bubuk jadi konsep camilan kita kali ini adalah gurih pedas ya dan jika bunda lebih suka pedas bunda boleh menambahkan lagi cabai bubuknya tapi kalau menurut saya sih ini sudah lumayan pedas ya rasanya oh ya kenapa kita menambahkan cabai bubuknya setelah matang dan api kompornya dimatikan itu karena cabai bubuk itu terkadang rasa pedasnya agak berkurang jika terlalu dipanaskan dan juga sifatnya cepat gosong jadi sangat rekomendit jika cabai bubuk ini digunakan tanpa pemanasan yang berlebihan jika cabai bubuknya sudah rata ini bisa bunda koreksi rasanya ya jika sudah oke ini bisa langsung kita angkat dan ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai isian nah ini sudah ada air putih biasa ini sebagai perekat juga sosis yang sudah kita tumis pedas serta roti yang sudah kita pipihkan dan dipotong menjadi 2 bagian kemudian ambil setengah lembar roti dan letakkan sekitar 1 sendok teh datar tumisan sosis pedas diatasnya kemudian bagian pinggir-pinggirnya kita basahi dengan air ini airnya sebagai perekat ya bunda kemudian kita lipat dan kita tekan-tekan bagian pinggirnya agar rotinya saling melekat nah jadinya seperti ini bagaimana yang mudah ya bunda cara membuatnya ambil setengah lembar roti tawar kemudian letakkan sekitar 1 sendok teh datar tumisan sosis pedas diatasnya kemudian basahi bagian pinggiran roti kemudian kita lipat dan kita tekan-tekan bagian pinggirnya agar rotinya saling melekat nah jadinya seperti ini lakukan hal yang sama sampai selesai dan untuk satu resep ini bunda nanti bisa menghasilkan sekitar 22 roti isi sosis pedas seperti ini jika semuanya sudah diisi ini akan kita baluri dengan tepung panir ya tapi sebelumnya kita akan membuat adonan pencelupnya terlebih dahulu untuk adonan pencelupnya mudah ini hanya 2 sendok makan tepung terigu jangan lupa tambahkan juga secumput garam agar lebih gurih karena tepung panir itu kan rasanya hambar ya bunda jadi jika ditambahkan garam nanti akan lebih sedap ini kita campur dengan secukupnya air ini gak usah kental-kental amat secukupnya aja seperti ini nah ini sudah ya ini sudah bisa kita gunakan sebagai larutan pencelup basahi roti yang tadi sudah diisi dengan sosis tapi ini cukup disiram-siram seperti ini aja ya bunda jangan dicelupkan karena nanti rotinya bisa terlalu basah dan akan mudah sobek kemudian ini dibaluri dengan tepung panir nah jadinya seperti ini jadi ini penting ya bunda rotinya ini jangan dicelup ke dalam adonan pencelup karena nanti rotinya bisa terlalu basah sehingga mudah lembek dan sobek kecuali jika adonan pencelupnya bunda menggunakan putih telur ya jika menggunakan putih telur boleh langsung dicelup aja gak apa-apa tapi memang jika menggunakan putih telur untuk adonan pencelupnya jadinya bisa lebih mahal ya modalnya silahkan disesuaikan aja dengan harga jualnya jika sudah dipanir semua ini bisa bunda setok jadi jika bunda ingin membuat untuk jualan kesokan harinya ini bisa bunda buat satu hari sebelumnya kemudian disimpan di kulkas bawah dan dibawa kesokan harinya untuk dijual ataupun digoreng atau ini juga bisa disimpan frozen jika dibekukan insyaallah ini bisa tahan sampai satu bulan tapi punya saya ini akan langsung saya goreng aja siapkan minyak yang sudah dipanaskan ini kita goreng menggunakan api sedang aja ya gak usah lama-lama menggorengnya karena kan kita hanya mematangkan tepung panirnya saja agar menjadi lebih crispy jangan lupa dibalik agar matangnya merata nah seperti ini udah cukup ya ini dua sisinya udah mateng ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan lanjutkan menggoreng sampai selesai nah ini yang sudah kita goreng tadi hmm ini terlihat sangat menarik dan menggoda selera siapa yang menyangka jika camilan ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah oh iya jika bunda ingin menjual dengan harga yang agak lebih mahal dan tampilannya lebih elegan bunda bisa mengemasnya lagi menggunakan plastik OPP ya seperti ini ini yang ukuran 9x10 cm jika menggunakan plastik OPP seperti ini ini nanti akan terlihat lebih higienis dan bersih oh iya plastik OPP ini kelebihannya ini sudah ada lennya jadi gak perlu pakai slot tip lagi kemudian bisa juga bunda tambahkan stiker seperti ini jadi tampilannya semakin elegan dan menarik ya oh iya untuk stikernya ini saya beli online harganya murah hanya 11.000 rupiah satu gulung isinya ada 500 stiker jika menggunakan plastik OPP dan tambahan stiker seperti ini silahkan disulaikan lagi untuk harga jualnya selain dijual satuan ini bisa juga bunda jual menggunakan plastik Mika menggunakan plastik Mika seperti ini cocok untuk dititip di warung sayur ataupun di toko jajanan pasar ini plastik Mika yang ukuran 7x14 cm dan ini bisa diisi dengan 4 buah jika menggunakan plastik Mika seperti ini silahkan disulaikan lagi ya untuk harga jualnya soal rasa jangan dilagukan lagi ini enak banget ini jika dimakan hangat-hangat bagian luarnya crispy berpadu dengan lembutnya roti serta lezat dan gurihnya sosis pedas yang ada di sebelah dalam hmm ini benar-benar sedap mantap ini enak banget jika makan satu bunda pasti kurang ini sangat rekomendit untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga oh ya perkiraan modal untuk satu resep ini adalah 12.200 rupiah menghasilkan 22 buah jadi modal satuannya sekitar 554 rupiah nah ini masih bisa bunda jual ya dengan harga mulai dari 1000 sampai 2000-an aja untuk kerincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi ya silahkan dicek tapi untuk kerincian modal dan harga jual ini hanya perkiraan ya bun ya hanya hitungan kotornya aja silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang bunda keluarkan apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda terima kasih ya sudah menonton videonya semoga bermanfaat mohon maaf jika ada salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh